Pertanyaan orang saduki menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mewartakan dan menegaskan adanya kebangkitan. Mereka yang dianggap layak untuk ambil bagian dalam kebangkitan itu tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan anak-anak Allah karena mereka Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 19 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Sempurna, Segala ciptaan kau kasihi dengan rahmat keselamatan. Semoga hati kami senantiasa terbuka untuk menerima tawaran keselamatanmu. Dan semoga kami semua membuka hati untuk bertobat berkat Sabda Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya, wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka. Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semakduri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Iska, dan Allah Yaakob. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Allah semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengantar kita pada permenungan tentang kebangkitan dan hidup sesudah kematian. Orang-orang Sarduki tidak percaya akan kebangkitan. Maka mereka bersoal jawab dengan Yesus. Jawaban Yesus telah membuka pintu iman mereka. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semakduri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Iska, dan Allah Yaakob. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab dihadapan dia semua orang hidup. Pencerahan tentang kebangkitan ini mendapat dukungan dari beberapa ahli taurat yang mengatakannya, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam sahadat kita mengakukan dan menyatakan kepercayaan. Kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Kebangkitan Kristus adalah pusat iman Kristiani. Orang saduki menganggap kebangkitan itu omong kosong. Mereka bercerita tentang seorang janda yang dikawini enam bersaudara berturut-turut karena suaminya meninggal. Lalu perempuan itu pun meninggal. Siapa dari mereka itu yang jadi suaminya pada hari kebangkitan? Pertanyaan orang saduki menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mewartakan dan menegaskan adanya kebangkitan. Mereka yang dianggap layak untuk ambil bagian dalam kebangkitan itu tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Saudara-saudariku yang terkasih bagaimana dengan hidup kita yang masih berjuang di dunia ini? Apakah hidup kita saat ini benar-benar menjadi sebuah persiapan yang matang untuk menyambut hari kebangkitan? Sehingga kita layak menikmati kebahagiaan bersama Allah Bapak. Iman kita akan kebangkitan menuntun kita mengisi dan memperjuangkan hidup kita ini menjadi berarti bagi sesama sebagai bekal kita menerima anugerah kebangkitan dan kehidupan surgawi. Saudari-saudaraku yang terkasih sebagai orang beriman tentu yakin dan percayalah akan tujuan hidup ini. Hidup itu menuju hidup yang lebih sempurna. Yesus Kristus telah membuka jalan ke kehidupan sempurna itu yaitu keselamatan dengan kebangkitannya. Mari makin percaya dan menghidupi iman kita pesiaran orang beriman itu akan mencapai titik sasarannya yaitu kehidupan kekal. Ya Tuhan teguhkanlah iman kami untuk kebangkitan putramu Yesus Kristus agar kami siap menjadi saksi-saksimu. setelah dirimu diselamatkan Jadilah saksi Kristus Cahaya hatimu jadi terang Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Setelah dirimu kau tinggalkan Jadilah saksi Kristus Kehidupan baru kau dapatkan Jadilah saksi Kristus Tapi cinta Kristus Tapi cinta Kristus Kekobarkan Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Tidak ada hasratmu dalam karya Jadilah saksi Kristus Tidak ada harapan Tidak ada harapan kan berjuang Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Bagi yang ditimpa asap duka Jadilah saksi Kristus Bagi yang dilanda putus 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 Jadilah saksi Kristus Jika raca cemas tak menentu Jadilah saksi Kristus Jika beban jiwa tak tertanggung Jadilah saksi Kristus Dimana tiada perhatian Jadilah saksi Kristus Dimana tiada kejujuran Jadilah saksi Kristus Dimana sahabat bermusuhan Jadilah saksi Kristus Dalam memaafkan kawan lawan Jadilah saksi Kristus Dalam menegakkan persatuan Jadilah saksi Kristus Dalam meluaskan kerjasama Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Dalam membangunkan masyarakat Jadilah saksi Kristus 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 Amin Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus